Nah sekarang kita lanjutkan mengisi oli, misi olinya dari sini nih olinya seperti tadi yang udah saya tunjukkan sebelumnya ini olinya paket bawaan dari mesin operasnya ini corongnya kita buka aja ini biar jelas saya dekatkan ini ini kita buka pasang aja ininya ini corong untuk pengisian oli pesan kemudian tuangkan olinya sampai ini ada batas bawah yang merah sama batas hijau normal Oke semoga satu botol ini satu botol ini ini sebelah kiri ini satu botol ini sudah cukup diantara titik merah sama titik hijau saya tuangkan terima kasih selamat menikmati tidak kelihatan bentar cek dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus terima kasih nah yang perlu anda perhatikan untuk mesin operas tipikal ini kan ada oli bawaannya jadi pengisiannya sebenarnya bukan olinya yang sampai sini ya teman-teman sobat semua pastikan ingat di dalam lubang ini itu anda perhatikan ada semacam tonjolan merah pertama ada kotak merah bentuknya bulet persegi panjang dibelakang kotak merah itu ada tonjolan merah nah anda mengisi oli sampai tonjolan merah itu nongol nongol ke atas sampai di perbatasan antara garis titik gijau ini sama titik merah ini ini sih udah kondisinya udah naik sampai posisi garis merah paling bawah ya tapi seharusnya sebaiknya kita isi sampai pertengahan sini jadi bukan olinya yang kelihatan di sini ya sobat ya tapi tonjolan merahnya itu oke oke sekarang saya lanjutkan untuk pengisian olinya oli bawaannya itu ternyata belum cukup untuk bisa kelihatan di gelas ukurnya ini di gelas untuk tempat pengecekan ketinggian oli anda harus perhatikan jangan langsung percaya bahwa oli yang menjadi paketnya mesin obras itu dari pabrik udah cukup sebagai pelumas karena aktualnya ketika oli kita tuangkan di gelas ukur atau gelas tempat melihat ketinggian oli belum kelihatan jadi kita berinisiatif untuk menambahkan oli mesin obras ini adalah olinya salah satu oli obras oil ini ada gambar mesin jahit jadi kita akan kita akan tambahkan ini sampai nanti kelihatan di gelas ukur ini perhatikan juga di bawah ini sebelah sini ini ada saringan oli jadi kalau oli diisi kepenuhan ini ada saringan ini kelihatan kalau kepenuhan dia akan lupir dari sini nah paham ya jadi ukurannya itu ukurannya antara gelas ukur ini ada stick yang menyembul itu stick warna merah itu di belakang kotak merah ada sticknya itu masih pada posisi minimum dengan oli bawaan pabriknya oke langsung aja saya tuangkan olinya sambil nanti dilihat level oli ya Anda perhatikan jangan sampai salah mungkin beberapa temen yang lain akan mengira bahwa olinya cukup tapi ternyata enggak maksudnya oli bawaan pabrik karena kalau anda perhatikan betul sistem perlumasannya maka mesinnya akan sangat awet dan performanya hasil obasannya akan lebih bagus stabil ini corong minyaknya saya isi dulu biar tidak saya kasih kain biar aman kalau anda perhatikan ini merah stick merahnya naik perhatikan lagi perhatikan lagi dia stick merahnya yang di belakang kotak merah itu akan bertambah naik nah lihat nah naik kan dia nah inilah level antara batas atas sama batas bawah jadi dia tengah-tengah kondisi ini kondisi yang ideal untuk isi oli di mesin obras ini jadi perhatikan jangan sampai salah ya karena rata-rata kadang kita beli online pun nanti kita ngisi sendiri rakit sendiri jadi untuk keawetan mesin obras harus diperhatikan paham berarti ya segini nih sekarang saya tutup oke sekarang coba lihat nah ini perhatikan saya kasih stick merah itu seperti apa nah itu kondisinya pas setengah yang longol ini kondisi idealnya karena saya saya jelaskan lagi ketika oli ketika mesin obras sudah beroperasi atau motor berputar oli akan bersirkulasi nah otomatis oli bersirkulasi itu akan tertinggal di pipa pipa sirkulasi sehingga level ini kalau tidak dipastikan pada posisi aman dia akan lebih kurang lagi levelnya itu yang bahaya menyebabkan mesin obras seperti aus oke jadi sekarang oli sudah diisi ini ini tanda merahnya terus penang udah siap dipasang disetting reposisinya tinggal oke jadi mesin obras siap untuk dicoba tunggu review berikutnya untuk percobaan mesin obras tipikal 794 yang baru kita beli bantuan terus channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh